Shalom selamat malam bersama saya Yosia Arifin Renungan malam ini dari pendeta Dr. Erastus Sabdono berjudul Gagal Memahami Kebenaran yang paling prinsip dalam hidup kekristenan adalah bahwa keselamatan ditentukan oleh percaya kepada Tuhan Yesus atau diperoleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Percaya hal yang sangat dan bisa dikatakan paling prinsip dalam hidup kekristenan sebab hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus seseorang dapat diselamatkan Penyesatan yang diusahakan dan dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menggagalkan keselamatan agar tidak dialami dan tidak dimiliki oleh seseorang adalah mengajarkan percaya yang tidak tepat Supaya orang yang tidak memiliki keselamatan maka pengertian mengenai percaya itu disesatkan Namun pada kenyataannya sebenarnya banyak orang Kristen yang belum mengalami dan belum memiliki keselamatan karena mereka belum percaya kepada Yesus secara benar Ini bukan sesuatu yang bersifat hiperbola atau bluffing Tetapi malangnya mereka merasa sudah percaya kepada Yesus sudah benar Sudah menjadi anak-anak Allah dan telah memiliki keselamatan Kita harus mengerti bahwa kuasa kegelapan tidak mungkin berhenti bermanuver Di surga saja oknum ini dengan malaikat-malaikat yang dihasutnya Bermanuver untuk memberontak melawan Allah, pemilik surga dan jagad raya Tentu di bumi ia juga harus terus bermanuver, bergerak untuk menyesatkan banyak orang Dan oknum ini adalah penipu Ia terus berusaha menipu Banyak orang Kristen yang tertipu sehingga mereka melakukan kesalahan ini Merasa sudah dipercaya padahal belum percaya Merasa dan mengaku anak-anak Allah padahal belum memiliki keselamatan Kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen awam Melainkan juga oleh aktivis gereja, majelis gereja, bahkan teolog-teolog Kristen Yang di antara mereka tidak sedikit menjadi pendeta Dan inilah hasil dari pekerjaan kuasa kegelapan yang cerdik Oleh sebab itu sangat penting kita mengerti dengan benar apa dan bagaimana percaya yang benar Yang dimaksudkan Alkitab atau yang dikendaki oleh Tuhan Pernahkah kita berpikir kalau suatu hari bertemu dengan Tuhan kita berkata Apakah percaya kita benar atau tidak harus dinilai dari apa yang Tuhan rasa Dari perspektif Tuhan bukan dari perspektif kita Makanya kita harus kembali ke Alkitab Jangan terkecoh oleh pandangan para teolog-teolog yang diantaranya hanya asumsi Karena pada kenyataannya kita didapati tidak sedikit teolog yang memang hanya sekolah Memiliki referensi buku lalu merumuskan doktrin atau pengajaran Yang implikasi konkret dalam hidup manusia atau orang percayanya tidak jelas Setiap ajaran yang benar, doktrin yang benar Pasti menuntut orang untuk melakukan atau memperagakannya Jadi bukan hanya sekedar rumusan yang dinalar dan diakui benar Membicarakan hal percaya seakan-akan kita baru mulai menjadi orang Kristen Tetapi ini yang harus kita lakukan Berhubung dengan kesalahan yang telah terjadi selama berabad-abad Sebagai buktinya kita melihat di dalam sejarah gereja Gereja diwarnai dengan perdebatan-perdebatan teologi Kutuk mengutuk, kucil mengucilkan Bahkan memberikan hukuman bakar bagi yang dianggap salah Hukuman mati Dalam sejarah gereja juga terjadi bunuh-membunuh antara orang Kristen Ini pasti tidak diajarkan Tuhan Itu yang diajarkan setan Kalau orang Kristen memiliki kepercayaan yang benar Tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti sesama Ini kebodohan yang berabad-abad telah mencengkram banyak orang Kristen Kebodohan ini merupakan cara kuasa kegelapan untuk mengurung atau membelenggu Orang Kristen dalam penjaranya Sehingga mereka tidak pernah dientaskan sebagai anak-anak Allah Atau menjadi mempelai yang layak bagi Kristus Tentu mereka juga tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Kalimat sempurna seperti Bapak, kudus seperti Allah serupa dengan Yesus Makin jauh dan makin dianggap mustahil Padahal itu prinsip Kristen yang paling mendasar Orang yang memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus akan dimerdekakan Baik miskin maupun kaya, merdeka Baik terhormat maupun tidak terhormat, merdeka Baik dibuli maupun tidak dibuli, tetap merdeka Tetapi kalau orang tidak memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus Berarti mereka masih ada dalam penjara kuasa kegelapan Lalu mengapa banyak orang Kristen gagal memahami percaya yang benar Sehingga tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan Kegagalan orang Kristen memahami pengertian percaya Itu dimulai dari kegagalan seseorang memahami pengertian keselamatan Maka tidak bisa tidak Kita harus terlebih dahulu memahami benar pengertian keselamatan Barulah kita bisa memahami dengan benar pengertian percaya itu Sejatinya keselamatan adalah usaha Tuhan dalam proses yang bertahap Untuk mengambilkan manusia kerancangan Allah semula Dimana dalam proses itu manusia atau umat pilihan yang mendapat kesempatan Mendengar Injil harus membeli respon yang memadai Demikian renungan pada malam hari ini Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih